Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Kali ini ada berita tentang perkembangan produksi tank Kaplan atau tank Harimau Hitam kerjasama antara Indonesia dan Turki Produsen platform darat terkemuka FNSS Turki membuat pernyataan penting tentang tank Kaplan MT dengan nama lokal Harimau Hitam FNSS Defense System Incorporation Mustafa Kaplan memberikan informasi penting terkait tank Kaplan MT kelas menengah Yang dikembangkan oleh perusahaan Indonesia PT Pindad berdasarkan kebutuhan TNI Membuat pernyataan sebagai berikut Proyek pengembangan modern medium weight tank antara Indonesia dan Turki yang saat ini dilakukan dengan pemerintah Indonesia terus berlanjut Dimana antara pihak Turki juga melakukan proyek pengembangan tanki bersama dengan PT Pindad Perusahaan lokal di Indonesia dalam struktur kemitraan Dalam konteks ini berhasil menyelesaikan desain dan kualifikasi 2 medium weight tank dan memulai kegiatan produksi Wah-wah tentunya ini kabar yang mengembirakan ya bos bagi publik militer di Indonesia Seperti diketahui kontrak pembelian tank Harimau dilakukan pada 13 April 2019 lalu di Bandung antara Kementerian Pertahanan RI dengan PT Pindad Nilai kontrak untuk pengadaan 18 tank Harimau mencapai 135 juta USD Proyek tank Harimau mulai diperkenalkan kepada publik dalam ajang Indo Defense 2016 di Kemayoran Jakarta Pusat Saat itu tank ini tampil dalam wujud model skala Baru pada gelaran Indo Defense 2018, FNSS atau PT Pindad memboyong dua prototip tank ini sekaligus Tank Harimau hitam dibuat untuk menggantikan tank ringan usur AMX-13 buatan Perancis Untuk jangka panjang tank ini juga akan menggantikan tank Scorpion buatan Inggris yang kini masih menjadi andalan Yonkav TNI Angkatan Darat Berdasarkan kontrak tersebut, 18 tank Kaplan MT akan diproduksi, 10 tank pertama akan diproduksi di Turki Dan 8 tank sisanya akan diproduksi di Indonesia Proyek tank Kaplan MT yang dilaksanakan dalam lingkup proyek di mana FNSS Turki berhasil menerapkan model alih teknologi ke PT Pindad Indonesia Merupakan kontrak ekspor pertama yang ditanda tangani oleh Turki di kelas medium weight tank Serta sedang dimulai dan diselesaikan dalam kerangka perjanjian kerjasama industri pertahanan yang ditanda tangani antara Indonesia dan Turki Ini menarik perhatian karena merupakan proyek pertama yang dicapai Tentunya ini sangat dinanti-nanti oleh publik militer ya bos Mengingat negara kita saat ini sangat memerlukan adanya program alih teknologi dalam menuju kemandirian alutsista Nah bagaimana menurut kalian sobat militer? Oke cukup sekian video kali ini silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya